Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik kita berselamat Lebih dahulu Allahumma salli wa 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 salli Dengan siapa dari mana? Dengan sikit kak Dari Bekasi Baik silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin bertanya Buya ini kan lagi fenomena luar biasa dengan zikir zahar ya Bu ya dalam artian berzikirlah ilahilallah sampai kadang ribuan kali gitu ya yang jadi pertanyaan adalah beberapa imam di masjid gitu ya saat sholat fardu gitu taruhlah sholat subuh lebih cepat sholatnya ketimbang zikirnya jadi sholatnya itu lebih cepat mungkin sholatnya hanya 3 menit 2 menit setelah itu malah dia berzikirnya bisa sampai 15 menit nah jadi banyak pertanyaan dari jamaah kenapa yang fardunya malah dipercepat sedangkan yang sunahnya jadi diperlama padahal kan kalau subuh itu baiknya bacaan suratnya agak panjang karena menunggu jamaah mungkin yang telat atau menunggu jamaah yang mungkin hadirnya terlambat banyak juga pertanyaan dari jamaah gitu sehingga kadang berpikir kan sholatnya lebih fardu kita sholat subuhnya gitu sedangkan zikir yang mungkin 30, 60, 11 100-nya kan bisa saja di rumah masing-masing tidak di zaharkan di musholat atau di masjid itu bu ya mohon izin sebaiknya seperti apa gitu ya sehingga bisa menjawab dari pertanyaan dari jamaah syukuran bu ya zikir, zikir itu bebas anda boleh pendek, boleh panjang ya boleh mengeraskan suara asalkan tidak mengganggu orang boleh pelan-pelan cuman di saat ada orang melakukan sholat pendek kemudian zikir yang panjang itu sebetulnya cara pandang kita kalau saya lagi tidak suka dengan ustad tersebut saya akan mengatakan begitu kenapa kok sholatnya pendek, zikir yang panjang apaan tuh mungkin saya hati lagi tidak enak dengan ustad tersebut atau saya lagi senang dengan ustad tersebut saya tafsiri begini memang hendaknya begitu cepat karena sholat kan fardu biar segera beres adapun masalah zikir kan bebas mau bubar-bubar nah ini kan begitu yang kedua kan hujahnya hebat juga ya sholat kan fardu pengen segera tuntas orang jangan lama-lama apalagi orang males-males nanti kalau kelamaan malah bubar yang penting sholat subuh dulu aja deh kalau masalah zikir kan dia tidur, nyungsap juga gak ada masalah ini hujahnya yang berdikir kalau pakai awan nafsu gak ketemu hei hamba Allah anda melihat begini saja sederhana selagi itu bukan sebuah komongkaran kita kita tidak perlu melihat itu sebuah kesalahan yang penting kan juga sholat adapun masalah himbauan untuk menjadi lebih bagus itu babnya beda untuk menjadi lebih bagus itu babnya beda jadi yang menjadi masalah pada hidup kita ini adalah sering kita itu mengambil hujah untuk kepentingan pribadi itu yang melakukan sholat pendek itu kemudian dikirnya panjang di saat disalahkan tidak dengan insya dia akan berhujah nabi kan pernah marah waktu pagi-pagi sholat kepanjangan kepada muat di belakang ada perempuan tua perempuan anaknya di rumah ada orang sakit kenapa kok sholat panjang-panjang ini kan dalil juga nah ini orang pakai hewan nafsu diingat ini aja kok marah kalau diingatkan agak panjang sedikit ya okelah biar lebih maksudnya yuk lapang dada jika anda sholat yang pendek diingatkan oleh orang agar lebih panjang sedikit agar yang lain bisa mengejar ya terima saja Alhamdulillah cuman kalau dianya sombong juga gak enak berdalil juga berhojah juga hojah hojahnya ditambah tadi itu apa karena ini fardu biar cepat selesai setelah itu zikir zikirkan bebas sudah lah hawan nafsu kini loh ya hei hamba Allah jika anda melihat sebuah kenyataan di dalam masyarakat anda harus bisa mendekatkan itu kemongkaran atau bukan setelah ini bukan kemongkaran misalnya sholatnya ngebut yang gak karu-karuan sampai gak jelas bacaannya itu kemongkaran anda harus anda ingatkan sholatnya masih masuk akal masih sah ya sudah lah awal-awal begitu apalagi mungkin disitu adalah mohon maaf orang yang sudah nunggu mau berangkat ke pasar bisa saja itu mau sholat berjamaah itu sayurnya sudah di atas kendaraannya tinggal berangkat kepanjangan sedikit bisa gelisah kan bisa saja begitu cuman ini jangan dijagain hujah ya imam yang suka pendek-pendek itu ini saya hanya ini kadang-kadang ngomongan saya dipakai hujah-hujah yang penting keluar dari hawa nafsu selesai yang ingatkan keluar dari hawa nafsu yang diingatkan keluar dari hawa nafsu hidupnya dunia agama itu kadang dimasuki hawa nafsu sombong-sombongan sudah yang senang panjang merendahkan yang pendek apa-apaan sholat pendek lu ngapain pakai teriak begitu kayaknya biasa saja biasa saja jadi jangan hawa nafsu deh kalau kami pandang alhamdulillah dia masih sholat jangan repot di kirkok tidak sholat itu yang capek jadi jangan anda bingung anda yang ingatkan takut masuk hawa nafsu dalam diri anda dan di saat anda diingatkan untuk menjadi lebih baik anda jangan berhujah permasalahan itulah hawa nafsu selesai kalau anda terbebaskan diri anda dari hawa nafsu begitu mudahnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini Allah alhamdulillah